Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat datang di channel saya Tamrin Fatani Pada kesempatan ini Saya akan review materi yang ke 10 Yaitu Memori Perspektif Al-Qurban Pada mata kuliah Psikologi Islam Bagaimana perang memori Bagaimana memori Berfungsi dari aspek psikologi Maupun juga khususnya Psikologi Islam Langsung saja Untuk kita ketahui Bahasanya dasaran dari psikologi Memori atau ingatan Merupakan kekuatan jiwa untuk menerima Jadi adanya memori itu Adanya simpanan file itu Dari penerimaan dulu Kemudian menyimpan Dan mereproduksikan kesan-kesan Diolah di dalam otak itu Jadi Tiga unsur ini sangat penting sekali Yang mengolahnya nanti Melalui namanya Persepsi Fungsinya memori Yaitu Konsep waktu Dengan menghubung-hubungkan Masa sekarang Dengan masa lalu Serta membuat perencanaan Masa akan datang Contohnya seperti ini Sekarang ini Pukul Misalkan 11 Kebiasaan kita Yaitu makan siang Kita hubungkan dengan Masa lampau Kebiasaan kita Itu makan siang jam berapa Jam 10 Jam 11 Jam 12 Nah Ketika tepat Waktu Bahasanya pukul 11 Lebih 36 menit Merupakan Masa-masa Untuk Makan siang Dan hasilnya Dari analisa ini Maka Membuat rencana Akan Datang Hari ini Saya akan Makan siang Besok saya akan Makan siang Nah Sekarang dari aspek Psikologi Islam Bahasanya Apa sih Memori itu Dari surah Al-Fusilat Ayat 19 Sampai 21 Bahasanya Ingatlah Di hari nanti Ketika musuh-musuh Allah Digirim Dalam neraka Siapa aja musuhnya Allah Ada setan Dan sebagainya Itu ya Lalu mereka Dikumpulkan Sehingga Apabila mereka Sampaikan neraka Ketika mereka Sampaikan neraka Ceritanya ya Maka Pendengaran mereka Penglihatan mereka Dan kulit mereka Ini menjadi saksi Apa Yang telah Mereka kerjakan Jadi Kalau dalam Psikologi umum Indra ini Tidak ada Fungsinya Dalam Penanggung jawab Penanggung jawab Dalam Kalau psikologi Tetap Dari pikiran Dari hati Tapi kalau dalam Psikologi Islam Ketohir pun Ini sebagai Mata batin Yang akan berbicara Dengan sesudur Jujurnya Alam Yang menjadikan Segala sesuatu Pandai Berkata Dan telah Menjadikan kami Pandai Dan dialah Yang menceritakan Kamu Pada kali pertama Dan hanya Kepadanya Kamu dikembalikan Jadi Intinya Kita itu manusia Harus jadi orang Yang pinter Jadi orang yang Memimpin Jadi halifah Orang yang bisa Memelihara Dan perlu kita sadari Kita ini datang Dari Allah Dan kita nanti Juga akan kembali Kepada Kemudian Surah An-Nur Ayat 24 Bahasanya Pada hari neraka Pada hari ketika lidah Tangan dan kaki Mereka menjadi saksi Atas Atas mereka Terhadap yang dahulu Mereka kerjakan Jadi Sangat berperan sekali Intinya ini Kemudian Surah Yasin Ayat 65 Bahasanya Hari ini kami Tutup mulut mereka Dan berkatalah Kepada kami Tangan mereka Dan memberi Kesaksian kaki mereka Terhadap apa yang Dahulu mereka Usahakan Jadi memori ini Tidak hanya di otak Kalau bersih Psikologi Islam Semua indera Ini nanti akan Menjadi memori Yang akan Menyampaikan Pertanggung jawaban Kepada Kepada Semuanya Jadi di Al-Quran Tadi sudah contoh Atau tadi Banyak menjelaskan Kisah peristiwa memori Pada yang mulakhir Berlaku manusia Yang untuk Pertanggung jawaban Terakhir ya Apa sih memori itu Memori merupakan Inconning Atau rekaman Rekaman masuk Kepada kita Setelah rekaman masuk Disimpan Kemudian Setelah disimpan Tadi apa Diolah Setelah selesai Analisa Baru Ada namanya Pemunculan kembali Retrival Nah Di dalam Psikologi Islam Indera memiliki Peran penting sekali Bahkan indera Bisa dikatakan Sebagai bagian dari Memori Karena apa Kita Manusia Person kita Ini yang nanti Ini akan dimintai Pertanggung jawaban Di hari Terima kasih Ada Kurang lebihnya Mohon maaf Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih